Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Java channel channel yang membahas tentang segala macam tutorial yang ada di sekitar kita baik tentang YouTube Facebook WhatsApp tiktok dan lain-lain kali ini saya akan membahas tentang seputar YouTube semoga dalam perjumpaan kali ini kalian tetap jahat dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dilancarkan rezekinya amin amin ya robbal alamin sebelum kita lanjut ke tutorialnya alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu untuk channel ini biar channel ini bisa berkembang dan semangat untuk upload video tutorial lainnya kali ini saya akan membahas tentang cara apa atau apa yang dilakukan setelah YouTube kalian dimonetisasi atau diterima pengajuannya gimana caranya Mari kita simak kita langsung masuk ke YouTube kita atau misalkan kalian mendapatkan email dari YouTube seperti ini ini nah ini anda telah disetujui oleh atau untuk bergabung dengan program partner YouTube selamat channel YouTube anda telah diterima program YouTube untuk memulai kreator untuk memulai lihat kreator YouTube dan lain-lain jadi setelah kalian mendapatkan ini apa yang kalian atau akan kalian lakukan setelah setelah YouTube kalian diterima terus kita langsung ke Google Chrome langsung ke Google Chrome kita langsung ke YouTube desktop kita login ke YouTube kita dengan cara login YouTube desktop lalu kita klik YouTube klik YouTube yang ada di atas nah ini setelah itu kita tunggu masih loading nah seperti ini setelah itu kita kita klik video atau player ini nah ini kita klik video atau player ini nah ini jadi setelah itu jadi setelah video YouTube kalian diterima channel kalian diterima maka yang harus dilakukan pertama kali adalah mengubah warna dollar misalkan untuk video pertama ini jika kalian atau video dollar kalian belum berwarna hijau maka kalian setting dulu biar warnanya hijau caranya yaitu kita ke ke video yang paling atas di sini ada pengaturannya yang pensil analitik komentar dan dollar kita klik yang dollar setelah ini kita tunggu nah ini ini kalau masih belum aktif ini dolarnya maka seperti ini ini ada dua pilihan aktif dan non aktif kalian pilih yang aktif selesai kalian pilih selanjutnya ini ada menu pilihan untuk iklan untuk iklan itu kalian cek di semua nah ini iklan overlay kartu bersponsor iklan yang dapat dilewati iklan video yang tidak dapat dilewati itu kalian cek di semua kalian cek di semua dan dibawahnya itu kalian cek di semua juga nah untuk caranya seperti itu setelah kalian atau video kalian sudah dimonetisasi setelah itu setelah itu untuk video yang durasinya 10 menit lebih itu untuk tayangan iklan itu bisa di setting atau bisa kalian tempatkan iklan dimanapun baik di awal tengah maupun akhir tapi untuk dibawah 10 menit untuk iklan itu YouTube sendiri yang mengatur cara mengatur iklan yang atau video yang durasinya 10 menit lebih itu kalian klik ke lola midroll itu yang ada di bawah semua video diputar midroll itu ada ke lola midroll itu kalian klik di sini untuk video yang 10 menit lebih itu bisa kalian kontrol di sini bisa kalian setting untuk penempatan iklannya seperti kalian membuat di kartu ikat misalkan seperti ini kita geser dulu misalkan di menit 1 menit selanjutnya kita klik jeda iklan misalnya setelah itu kita geser lagi kita jeda iklan setelah itu kita geser lagi jeda iklan nah ini terserah kalian mau ditempatkan di area mana di tengah pinggir atau di kolom terakhir setelah itu setelah itu setelah kalian menempatkan iklan sesuai keinginan kalian kalian pilih lanjut dolar ia menunjukkan ini namun seperti di hanya itu aja cara sebelah video atau channel YouTube kalian diterima monetisasi nya dan pastikan untuk selalu kalian mengecek kolom komentar biar kolom komentar kalian tidak ada yang spam biar channel kalian tidak ada spam atau aman dari spam maka kalian harus mengecek komen yang berbau spam di kolom komentar sekian untuk tutorial cara atau hal yang harus dilakukan setelah monetisasi YouTube kalian diterima ada kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa untuk subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh